Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Wih, santai-santai Karena kali ini kami akan membahas hal yang berbeda dari biasanya Ya, pada video kami kali ini kami akan berbagi pengalaman kami Di dalam memulai dan mengembangkan channel kami ini Ya, mungkin bagi anda yang pengen tahu tentang susah payahnya membangun sebuah channel Atau juga bagi anda yang ingin mencoba-coba menjadi seorang Youtuber Semua dimulai dari memang kesukaan kami terhadap mobil-mobil Sejak masih kanak-kanak atau masih kecil Dan kemudian berlanjut sampai dengan ketika kami sudah besar Kami pun mulai mengoleksi majalah-majalah mobil seperti AutoBuild, Mobil Motor, Top Gear, dan lain sebagainya Hingga kemudian zaman berubah menjadi era media online Dan kami juga diperkenalkan oleh seorang teman Kepada seseorang yang memakai topeng dan sepertinya dia adalah seorang yang cukup terkenal di Halo Youtube Selamat datang kembali di channel ini Kemudian saya mulai menyimak semua video-videonya dan juga video-video dari Youtuber-Youtuber terkenal lainnya Yaitu seperti Bong Fitra Eri, Bang Ritwan Hanif, dan juga Om Tri Bowo Laksano Dan juga Om yang namanya cuma terdiri dari satu ruk Umbi Dan juga Youtuber yang lain yang beken lainnya Dari situ akhirnya kami merasa terinspirasi juga oleh mereka-mereka ini Untuk dapat juga ikut berkontribusi di dunia yang saya suka ini Yang kebetulan kami mendapat kesempatan tinggal di kota besar Sehingga mudah untuk mengakses Apabila ada pameran-pameran besar seperti Gias, IIMS, atau IIMX Atau juga peluncuran produk-produk baru Kami pun mulai untuk mendirikan channel ini pada tanggal 22 Januari tahun 2019 Untuk meluruskan sesuatu kami ingin berikan informasi bahwa yang disebut kami itu semua adalah saya Mulai dari konsep terpembuat ide, sutradara, videographer, pemberi dana, video editor, penulis, narator, sopir Semuanya saya lakukan sendiri Karena kami mendirikan channel ini pada tahun 2019 Maka kami mengikuti peraturan baru dari Youtube Bahwa untuk menjadi partner Youtube harus memenuhi persyaratan memiliki 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang dari semua video secara akumulatif Dan setelah melalui berbagai suka dan duka Akhirnya kami berhasil mencapai target itu pada tanggal 5 April tahun 2019 Atau sekitar 3 bulan setelah kami mendirikan channel Lalu segera menautkan akun kami dengan akun Google AdSense yang kami buat Dan sejak saat itu channel kami masuk kepada masa peninjuan Dan kami harus menunggu sampai dengan disetujunya channel kami Untuk ikut program partnership dari Youtube atau dimonetisasi Selama masa peninjuan yang bisa dilakukan hanyalah menunggu Sambil terus mengupload video original kita Minimal 3 video tiap minggu Sebagai tanda bahwa channel kita ini aktif dan berkembang dan serius kita kelola Dan tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan Oh iya berdoa ya pastinya Untuk proses dan lamanya waktu peninjuan ini Bisa 2 kemungkinan Yang pertama adalah prosesnya cepat Kalau kita bisa ikut dalam rombongan pertama Yaitu di approve secara robotik Yaitu apabila channel kita benar-benar hebat dan melejit dalam waktu 2 minggu Misalnya ada seorang artis yang cantik jelita Atau seorang yang sudah populer Maka untuk mendapatkan ribuan subscriber dalam waktu 2 minggu Tentu akan sangat mudah sekali berikut juga view-nya Maka apabila tersaring oleh proses secara robotik ini Maka dalam waktu 2 minggu saja Akan langsung bisa disetujui Namun kalau lewat dari rombongan pertama itu Maka proses peninjuannya dilakukan secara manual Oleh tenaga karyawan Sehingga prosesnya menjadi tidak tentu Rata-rata dari 5 sampai dengan 6 bulanan Oh iya satu lagi dalam masa-masa peninjuan ini Anda jangan berkompromi untuk melakukan kesalahan Sedikitpun misalnya praktek sub for sub Atau menyuruh orang untuk mensubscribe kita Badan kita mensubscribe kita juga dalam komen-komen video-video orang Walaupun dengan berbagai kode-kode rahasia Aksi kuntum merah sudah dipetik, sudah dipadamkan dan sebagainya Atau juga membeli viewer atau membeli subscriber Dengan cara yang tidak alamiah dan curang Sehingga terkesan bahwa subscriber dan viewer Anda melejit dengan cepat pada waktu yang sangat singkat Hal ini sangat terawan untuk dapat terdeteksi oleh mesin-mesin Dan juga sistem youtube yang sudah semakin canggih Atau juga mengupload konten-konten yang memiliki hak cipta Misalnya lagu dan sebagainya Dan akhirnya kami setelah menunggu sampai 5 bulan 25 hari Akhirnya pada tanggal 25 September tahun 2019 Kami mendapatkan email dari youtube Bahwa permohonan channel saya untuk dapat menjadi partner youtube disetujui Dan mulai pada tanggal itu mulai ada iklan-iklan pada video-video saya Dimana pada saat itu subscriber saya sudah mencapai sekitar 6.000 subscriber Kemudian setelah channel kita dimonetisasi Target berikutnya adalah mencapai pendapatan 10 USD pada akun Google AdSense kita Untuk dapat melakukan verifikasi ID card dan juga verifikasi rekening bank Yang akan menjadi tujuan transfer apabila ada penghasilan dari Google AdSense Dan kami mencapai target 10 USD ini dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu Namun karena pemindahan saldo dari youtube creator studio ke akun Google AdSense kita Itu dilakukan pada setiap tanggal 11 bulan berikutnya Dan ditutup pada akhir bulan lalu Maka pendapatan kami sampai dengan akhir bulan dilakukan monetisasi Atau akhir bulan September Belum sampai 10 USD karena baru dimonetisasi selama 2 hari Sehingga masih harus menunggu bulan berikutnya untuk dapat diakui memiliki saldo 10 USD Pada akun Google AdSense Nah kemudian baru pada bulan November yaitu pada tanggal 11 diakui bahwa penghasilan kami sudah di atas 10 USD Atau bahkan lebih karena sudah mencapai 35 USD Hasil dari akumulasi dari 1 bulan dan 2 hari sejak tanggal monetisasi atau tanggal 29 September Dan kami pun mendapatkan email untuk melakukan verifikasi rekening yang akan digunakan untuk pentransferan penghasilan Yaitu dengan masuk ke akun Google AdSense kami di menu pembayaran dan juga verifikasi nomor rekening Hanya dengan mencantumkan nomor rekening, memilih nama bank dan mencantumkan nama pembeli rekening atau nama saya Kemudian 2 hari berikutnya Google mencantumkan sejumlah uang dengan nilai 3 digit atau di bawah 1000 rupiah Untuk di input pada verifikasi pada akun Google AdSense lagi Untuk dapat memastikan bahwa rekening kita adalah valid dan penghasilan kita nantinya diterima oleh benar-benar pihak yang betul Setelah berhasil melakukan verifikasi nomor rekening, maka langkah berikutnya adalah memverifikasi ID Card Dalam hal ini boleh KTP atau SIM Nah ini yang kita harus berhati-hati banget Kalau KTP Anda agak tidak jelas, maka lebih baik Anda yang menggunakan ID Card yang lain, misalnya SIM Saya menggunakan SIM karena memang font-font dan juga angka-angkanya lebih jelas, foto-foto saya juga lebih jelas Dan ingat bahwa foto SIM atau foto ID Card kita itu harus super jelas, tegak lurus, tidak ada bayangan Tidak ada silau lampu dan sangat fokus Tegak lurus Karena kita hanya dibatasi maksimal, kalau tidak salah 3 kali untuk upload setelah itu, maka kita akan gagal dan tidak boleh lagi untuk mengupload dengan nomor ID Card yang sama Kemudian setelah kita input data dan upload foto ID Card, maka dalam waktu 2 hari, kami mendapatkan email bahwa ID Card kami sudah diverifikasi Dan pemberitahuan bahwa Google sudah mengirimkan PIN via surat ke alamat rumah kami sebagaimana yang tercantum dalam ID Card yang diupload tersebut Proses pengirimannya katanya memerlukan waktu 2-4 minggu sejak tanggal 13 November Namun pada sampai dengan saat video ini dibuat, yaitu tanggal 5 Desember, belum kami terima PIN tersebut PIN tersebut nantinya akan digunakan untuk di input pada kolom pembayaran lagi untuk memastikan bahwa alamat rumah saya valid Sehingga Google AdSense yakin untuk dapat mentransfer penghasilan dengan syarat saldo AdSense saya sudah mencapai ambang batas pembayaran yaitu 100 dolar Kami memperkirakan bahwa pada periode pemindahan saldo dari Youtube Creator Studio pada akun Google AdSense yaitu pada tanggal 11 bulan Desember ini Saldo kami sudah lebih dari 100 dolar Namun pertanyaannya adalah apakah PIN saya sudah sampai sebelum tanggal jadwal Google melakukan pentransferan setiap bulan yaitu sekitar tanggal 20-an Kalau memang lewat tanggal itu belum sampai juga maka saya harus menunggu sampai dengan bulan depan lagi untuk dapat di transfernya yaitu pada tanggal 20 bulan Januari 2020 Sekarang berapakah penghasilan dari mencoba menyeluruhkan hobi ini dari akhir Januari atau tepatnya tanggal 22 Januari Sampai dengan awal Desember yaitu sekitar 133 dolar atau sekitar 1,8 juta rupiah Apakah nilai tersebut besar? Tentu saja tidak Bahkan apabila dihitung dengan pengeluaran selama mencari konten tentu sangat tidak berimbang atau sangat tidak sebanding Tetapi ya yang penting bakat dan minat dan hobi tersalurkan pada hal yang positif dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang yang lain Baik demikian sedikit pengalaman kami dalam membangun channel youtube ini dengan berbagai susah payah dan juga suka dan dukanya Namun kami senang untuk dapat melakukannya buat anda sekalian yang memiliki hobi yang sama dengan kami Baik bagi anda yang memang mencari-cari mobil baru atau bagi anda yang senang untuk melihat mobil baru Atau juga yang memiliki cita-cita untuk membeli suatu mobil pada suatu saat nanti Barangkali anda memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar dunia youtube atau cara-cara atau suka dan duka dalam membangun sebuah channel Silahkan anda berikan komentar atau pertanyaan anda di bawah Maka kami akan mencoba untuk menjawab sebisa kami Dan apabila anda suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan subscribe apabila anda belum Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini